Intro Apa kabar para pemirsa, saya Tuan Tamsir. Kini ada tangan mengikuti Warta Berita PTS. Liburan tahun baru Imlek telah berakhir dan semua karyawan kembali bekerja. Namun kondisi epidemi pneumonia Wuhan semakin parah. Ditawan sendiri telah tercatat adanya penularan antar manusia. Pihak MOHW telah meminta 460 orang terkait untuk melakukan karantina sendiri yang dikontrol secara digital. Setiap orang yang hendak masuk ke rumah sakit harus diperiksa dengan termometer dan diminta untuk mengenakan masker mulut. Langkah ketat ini diperlakukan setelah ditemukan adanya kasus penularan pneumonia Wuhan di dalam negeri. Merujuk kepada data statistik dari Pusat Pengontrolan Penyakit Menular, tersatat sebanyak 8 pasien yang positif diserang coronavirus. Sempat melakukan interaksi dengan 460 orang. 27 diantaranya dilaporkan memiliki gejala tertular. Sehingga sejak tanggal 29 Januari mulai diperlakukan pengontrolan karantina secara digitalisasi. Dengan merujuk pada pengalaman kasus epidemi SARS, MOL mengimbau agar majikan tidak mengutus karyawannya ke kawasan epidemi di Tiongkok. Jika tidak memperciapkan perlengkapan dan langkah penjagaan, maka karyawan berhak menolak. Persentase kematian akibat pneumonia Wuhan sebesar 2 persen. Selain Tiongkok, kini juga tercatat adanya penyebaran penyakit di dalam negeri. Misalnya Taiwan, Vietnam, Jepang, Jerman, dan Uni Emirat Arab. Jumlah pasien positif tertular di Tiongkok telah mencapai lebih dari 7.800 kasus. 170 diantaranya meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan akan kembali melakukan rapat pembahasan berkenaan dengan apakah pneumonia Wuhan dikategorikan ke dalam kasus gawat darurat internasional atau tidak. Malaysia, Filipina, dan Sri Lanka telah menghentikan sementara pemberian visa on arrival bagi turis Tiongkok. Pihak Amerika juga diisukan jika Presiden Donald Trump berkemungkinan menghentikan sementara semua penerbangan antara Amerika dan Tiongkok. Kondisi epidemi pneumonia Wuhan terus merebak. Ada pakar ahli yang mengkhawatirkan jika coronavirus akan mendekati tahapan virus flu yang mampu menular dengan cepat dan meluas. Pasien dengan gejala ringan juga mampu menolarkan penyakit kepada orang yang berada di sampingnya. Warga diimbau untuk waspada, mengingat selama masa inkubasi, virus juga memiliki daya penularan yang tinggi. Kondisi epidemi pneumonia Wuhan semakin parah. Kini telah ditemukan ada satu kasus penularan yang terjadi antar manusia di dalam negeri. Ada dokter bidang penyakit penular yang khawatir jika epidemi pneumonia Wuhan telah mendekati tahapan penyebaran virus flu yang mana cara penularannya semakin lama semakin sama. Pasien dengan gejala penyakit yang ringan pun dapat menolarkan penyakit kepada orang yang ada di sampingnya. Selama masa inkubasi, maka akan memiliki daya penularan yang tinggi, sehingga sangat sulit untuk dicegah. Huan Limien menjelaskan bahwa ditawan telah terjadar ada satu kasus penyebaran dalam negeri, artinya adalah penyebaran kawasan tahap pertama, yaitu virus disebarkan oleh pasien kepada anggota keluarga yang dikategorikan sebagai penyebaran di dalam keluarga. Selanjutnya yang terpenting adalah, apakah dapat menghindari terjadinya penyebaran dalam kawasan untuk tahap kedua. Ada dokter yang menyarankan pemerintah untuk meminta warga mengenakan masker saat bepergian ke tempat umum untuk waktu satu pekan hingga 10 hari berikutnya, sehingga menghindari terjadinya penyebaran penyakit di dalam kawasan. Dipengaruhi oleh gelombang dingin, pihak CWB mengumumkan sebanyak 19 kabupaten dan kota berada dalam kondisi suhu rendah. Mayoritas suhu di berbagai kawasan akan tetap dingin dan baru perlahan menghangat pada tanggal 2 Februari mendatang. Karena tiupan gelombang dingin kali ini disertai dengan kelembaban tinggi, maka Gunung Jet, Huan dan Kafulungan semuanya turun salju. Karena dipengaruhi gelombang dingin dan kadar air dalam udara yang mencukupi, Gunung Jet, Huan, turun salju pada tanggal 27 Januari. Ketebalan salju di Gunung Jet sampai 25 cm, catat rekor baru dalam 20 tahun terakhir. Tanggal 29 Januari, Pegunungan Kafulungan akhirnya turun salju setelah selang 15 tahun. Pihak CWB mengumumkan, 19 kabupaten dan kota berada pada level oranye dan kuning, pertanda suhu rendah. 30 Januari dari Sinju ke utara, suhu waktu dini hari akan berada di bawah 10 derajat. Sementara suhu di kawasan Tasitaoyen hanya mencapai 5,1 derajat. Bagian barat Taiwan, suhu pada pagi hari maksimal hanya 12 derajat Celsius. Kondisi ini akan berlangsung selama 4 hari berturut dan baru akan hangat kembali pada tanggal 2 Februari. Para pemirsa, berikutnya kita saksikan pemandangan salju di Irak dan suhu lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.